Presiden Jokowi Dodo melantik dua hakim konstitusi, Suhar Toyo dan Idewa Gede Palguna. Palguna berjanji akan menjaga independensi hakim konstitusi. Palguna mengaku tidak pernah menjadi kader partai PDI Perjuangan. Setelah dilantik Presiden Jokowi di istana negara, hakim konstitusi Palguna menegaskan tidak memiliki kartu anggota PDI Perjuangan. Palguna menjelaskan pada tahun 99 lalu, masuk MPR sebagai perwakilan daerah yang diajukan DPRD Bali. Selaku akademisi bersama tiga utusan daerah lain. Palguna mengatakan ketika menjabat sebagai anggota MPR, hanya ikut dalam fraksi PDI Perjuangan, tetapi tidak masuk dalam keanggotaan partai, karena adanya penghapusan utusan daerah pada tahun 99. Palguna menyatakan tidak mempunyai hubungan khusus dengan PDI Perjuangan. Sebagai akademisi, Palguna mengaku sering mengkritik PDI Perjuangan. Palguna berjanji menjaga independensi hakim MK.